Pak Edi harus hati-hati karena kenapa pemilik dari TikTok ini sebenarnya namanya Jessica Wong Pak sebelum saya lapor Jessica Wong bahaya Pak kalau Jessica Wong udah ambil bagian dari urusan ini Pak Hola netizen yang tercinta kasus kopisianida Jessica Wongso kembali menjadi sorotan bukan hanya melalui tayangan Netflix tapi juga melalui media sosial TikTok Edi Darmawan ayah Mirna Salihin menyadari bahwa kembali diangkatnya kasus ini tidak lepas dari peran aktif pengguna TikTok Edi Darmawan mengungkapkan bahwa pandangan publik terhadap kasus kopisianida Jessica Wongso semakin liar dan tidak jelas akibat pengaruh TikTok bahkan Krishna Murthy yang sebelumnya terlibat dalam menangani kasus ini sebagai direskrimumpolda Metrojaya turun tangan untuk mencari cara menghilangkan konten-konten terkait kasus tersebut di TikTok meskipun begitu Edi Darmawan sendiri mengaku tidak merasa terganggu dengan konten-konten yang tersebar di TikTok terkait kasus kopisianida di sisi lain netizen yang budiman di TikTok menduga bahwa Krishna Murthy berusaha mencari cara untuk menghilangkan konten tersebut karena khawatir namanya ikut terseret-seret nah gimana nih menurut netizen yang maha benar silahkan berkomentar ya sebelumnya kan ada yang berasa keren nih dia salah satu oknum lah dia bilang kan emang dia siapa minta topsi ulang kenapa takut karena aku balik pak ngapain ketemu sama bos TikTok untuk tak down titik-titik yang berhubungan dengan pakar aja pak kenapa emang kamu siapa kenapa takut takut panik panik ya panik lah masa nggak panik sih ya tamakan tuan yeee Pak Edi harus hati-hati karena kenapa pemilik dari TikTok ini sebenarnya namanya Jessica Wong pak jadi gini pak tolong klarifikasi ke kami semua rakyat Indonesia kenapa bapak tiba-tiba minta maaf ke Pak Oto Hasibuan karena kemarin kami baru aja ngerasa wah keren banget nih bapak serem banget soal bapak bilang kalau seberapa banyak pun advokat yang lu kumpulin itu nggak akan bisa ngelawan gua sampai menang itu yang bapak bilang ke Pak Oto Hasibuan tapi sekarang kenapa bapak jadi minta maaf tolong klarifikasinya secepatnya pak sebelum saya lapor Jessica Wong bahaya pak kalau Jessica Wong udah ambil bagian dari urusan ini pak bisa-bisa bapak dijadikan sumpah ye kalau ada dua pilihan antara Netflix dan omongannya orang wal lebih percaya Netflix bukti no salah satu wamen si Profesor tuh jadi tersangka kasus dugaan korupsi jadi tersangkainya KPK Pak Oto nggak usah dibekali bos dia udah penegak hukum asli bekerja pakai hati nurani bukan cuma karena duit keliatan kok orang-orang yang bekerja dengan hati nurani dan orang-orang yang bekerja cuma mata duitan aja gitu loh dia dibantu oleh 3.000 lebih alian si advokat tunggu aja tanggal mainnya siapa-siapa yang bersalah siapa-siapa yang menutupi kasus ini termasuk pihak Cafe Olivier juga semua akan terbuka semuanya secara transparan tinggal tunggu waktunya aja yang pas oke jadi menurut gua pak siapkan persiapkan mental anda untuk membuka kasus ini kasus Jessica jendel pak yeee mainannya tekdon tekdon ah kenapa? adut kenapa? adut kalau Indonesia itu ya maksudnya kalau netizen Indonesia itu hebat udah udah waktunya anda ah giliran anda sekarang kalau film-film India itu biasanya gaguan itu kalah duluan nah sekarang giliran jahatnya yang kalah gitu kan seru seru woi lu para pembela Jessica buat apa sih lu ini bela-bela Jessica buat apa gua tanya lu buat apa lu ini mikir gak sih ya buat apa bela Jessica pertama ya itu kan sidangnya Jessica sudah dilakukan secara terbuka ya kan bahkan sampai disiarkan semua stasiun televisi ya kan baik secara langsung maupun rekaman bahkan rekaman-rekamannya sekarang beredar di seluruh sosial media artinya terbuka ya kan semua orang bisa menyaksikan ya kan sudah dilakukan secara proses terbuka gitu loh ya tidak ada yang ditutup-tutupi jadi kenapa sih lu bela-bela Jessica ini yang pertama oke yang kedua di dalam sidang ya kan di dalam sidang sudah diberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak pengacara penasihatku Jessica dan pengacara untuk memberikan bantahan bantahannya oke bahkan itu sampai 40 kali sidang mungkin yang adalah salah satu ini sudah menjadi salah satu sidang yang terpanjang ya kan setahu saya sidangnya Ferdi Sampo tidak sepanjang ini oke bahkan itu hampir setahun itu ya kan kurang lebih setengah tahun ya itu sebegitu panjang sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk pengacara memberikan memberitahu memberikan pembelaannya ya kan memberikan sangkaan-sangkaannya sudah diberi kesempatan untuk membuktikan kejanggalan atau kegeliruan dakwaan atau tuntutan jaksa oke sudah diberikan kesempatan itu yang kedua ya kan yang ketiga ya lu coba pikir-pikir yang ketiga dari pengadilan negeri ya Jessica otokalah sudah diberi kesempatan tau diberi kesempatan banding banding tidak terima banding ke pengadilan tinggi dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi ya diperiksa oleh hakim segala macam dan diputus tetap bersalah sudah itu masih diberi kesempatan ya kan banding lagi kasasi ke mahkamah agung oke sudah diberi kasasi ke mahkamah agung pihak otok dan Jessica sudah diberi kesempatan tapi hakim-hakim disitu masih menyatakan menguatkan menyatakan bahwa hasil dari hakim-hakim pengadilan sebelumnya keputusannya benar alias Jessica bersalah bahkan upaya hukum terakhir pun sudah diberi kesempatan yaitu peninjauan kembali PK dan tetap kalah ya kan sudah ada 15 hakim 15 hakim dari pengadilan negeri sampai pengadilan sampai mahkamah agung sudah ada 15 hakim dan 15-15 hakimnya itu tak satu pun ya tak ada keputusan menyatakan bersalah itu dengan dissenting opinion tidak tapi suara bulat semua hakim ini bulat semuanya menyatakan Jessica bersalah jadi lu kenapa sih bila-bila Jessica nah ini yang didengung-dengungkan oleh Bihasana ya guys ini yang didengung-dengungkan guys sekilas kita berpikir ya betul ya dan memang itu yang menyebabkan kasus ini butuh waktu tidak bisa langsung jeng ya kan oke saya jawab saya jawab satu persatu oke yang pertama tadi apa tadi yang pertama sudah dilakukan secara terbuka disiarkan televisi semua media televisi oke ya justru karena sama itu andai kata itu tidak disiarkan secara di televisi walaupun terjadi seperti itu saya tahu tapi tidak banyak orang yang tahu hanya segelintir orang yang tahu kesel-kesel tapi gak seperti ini gitu loh jika memang terjadi rekayasa kasus ya kan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang dimanipulasi di rekayasa ya kan jika itu memang terjadi tapi dilakukan secara terbuka secara media berani melakukan itu bukankah justru itu yang buat greget gitu loh yang buat kok bisa gitu loh ya kan kok bisa gue ini warga negeri ini juga loh kalau ada rekayasa kasus seperti terang-terang rasanya kok malu gitu loh kok gue ini kan warga ini juga kok gue warga gue kok kayak gini gitu ya kan kok bisa gitu loh oke itu yang pertama yang kedua kita jawab mengenai sudah diberikan kesempatan kepada pihak Oto ya kan dan kepada saksi-saksi ahli dari pihak Oto dan Jessica sudah diberikan kesempatan untuk memjabarkan membuktikan bahwa dakwan atau tuntutan itu keliru ya kan nah justru karena itu karena sebegitu gamblang dan jelas pemaparan dari Pak Oto yang sebegitu sabar santun cerdas ya dan para saksi ahlinya salah satunya adalah dokter jaya yang orang yang baiknya sebaik-baiknya manusia gitu ya dan sepinter-pinternya pintarnya orang adalah dokter DNA pertama di Indonesia dokter jaya itu dan yang mengajar dosen dosen untuk sarjana S1 dosen untuk mahasiswa sarjana S1 mahasiswa sarjana S2 bahkan untuk sarjana dokter dia adalah dosennya yang mengajar si Anida ya kan dan dia sudah menjelaskan memaparkan sebegitu simple dan mudah kita pahami berharap teori di buku yang dipakai secara internasional bahwa dari dasar itu dia kebetulan kebetulan yang menangani yang memegang jasadnya Jessica dan berasal pengamatan dia terhadap mayat dia menyatakan berasal teori bahwa Mirna tidak mati karena Sianida tidak terpenuhi hukum atau teori ciri-ciri orang yang mati karena Sianida justru karena sudah dihadirkan semua itu dan begitu cerdas cermatnya Oto pengacara bahkan kebetulan sudah dipegang oleh pengacara yang mana adalah ketua peradi ketua seluruh pengacara jadi boleh dipegang paling pinternya justru kan dapat penjelasan itu gitu loh mudah kami pahami dan mengerti keanehan ketidak kejanggalan pada tuntutan dan dakwaan ya kan sehingga terindikasi ini rekayasa kasus justru karena itu kemudian yang ketiga sudah banding pengadilan tinggi pengadilan negeri mahkamah mahkamah agung sampai pk 15 haking oke justru karena itu jika ini terjadi rekayasa kasus yang mana kita sudah melihat secara terang benderang sudah cukup sangat jelas gitu loh kejanggalan kejanggalannya lah kok bisa kompak gitu loh kok bisa kompak hakim dari pengadilan negeri pengadilan tinggi sampai mahkamah aku lah kok bisa kompak gitu kan justru itu yang bikin greget gitu loh kok bisa kalau ini memang rekayasa kasus kok bisa sesepara ini semenyeluruh ini terkait dengan berbagai instansi dan semasif ini gitu loh lah kalau rekayasa kalau bodoh lah kok bisa bodohnya berjamaah gitu loh kok berjamaah itu gitu loh justru justru karena itu mereka dengung-dengungkan itu oke buat orang sementara sebagian yang kurang banyak mengikuti memahami kasus ini mungkin mereka akan menarik diri untuk mendukung Jessica tetapi buat orang yang sudah jelas-jelas paham semua fakta-fakta yang terkait dengan kasus ini sudah sudah dengan objektif mempelajari mengamati menimbang justru bakal makin greget darah ini mengalir ya pasti mengalir ya namanya darah kalau gak mengalir ya mati ya kan darah ini apa namanya ya kan justru karena itu jadi guys ayo guys jika kita memang cinta negeri ini kita warga negeri ini masuk mau ya kan lu warga Indonesia ya lah lu kok bisa sih di negeri lu kok bisa kayak gitu sih jangan-jangan lu juga beko ya jangan-jangan lu juga kayak gitu emang mau dibilang begitu ya kan sama orang luar ya kan seakan-akan kita juga seperti itu gitu seakan-akan kita bobrok sebobrok itu gitu seakan-akan kita setolol itu gitu mau digitumin ya gua kalau liat negara lain seperti itu juga gua anggap aja warga negaranya kayak gitu ya kan ya gua anggap aja lah paling tidak secara umum gua anggap gitu nah lu mau terima gak so para Justice Warrior WARRIOR sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax